Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang membangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Kembali dengan saya Nugroho PU. Dan kali ini kita akan membahas tentang pembesian balok beton bertulang. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Sahabat PU, bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami akan berbagi video setiap hari. Nah, saat ini saya sedang berada di Tangerang Selatan, di BSD, sahabat PU. Dan proyek bangun rumah dari nol ini, sahabat PU. Tuh, proyek berlangsung pembangunan rumah dari nol. Sudah mencapai pada tahap pembuatan balok. Dan saat ini sedang berproses pembuatan pembesiannya atau perakitan pembesiannya, sahabat PU. Dan saya sedikit memberikan gambaran ya, sebelum kita lebih detail membahas tentang log. Nanti di sini ada sebuah perbedaan elevasi plat dak lantai yang berbeda-beda, sahabat PU. Di rumah ini nanti kami pakai split level. Antara plat lantai yang sebelah kiri sini ya, dengan sebelah kanan itu nanti berbeda ketinggiannya. Nah, karena berbeda, kami lakukan pengecoran secara bertahap. Nah, pengecoran tahap 1 atau pengecoran plat dak lantai tahap 1 adalah area sini dulu. Yang mana, bagi sahabat PU yang sudah menyaksikan video-video saya sebelumnya, tentu paham bahwa area ini adalah area servis. Area servis ini, ketinggian plat dak lantainya itu lebih rendah jika dibanding dengan area yang lain. Nah, kita akan melakukan pengecoran terlebih dahulu. Nuh, di depan ini terlihat kan, sahabat PU? Rangkaian baloknya sudah mulai terlihat, namun yang sebelah sini belum terlihat sama sekali. Itu kenapa? Karena memang kita mau fokus untuk melakukan pengecoran bagian sini dulu. Sekarang kita intip konstruksi yang sedang berjalan di sini. Oke, ini ya. Jadi, di depan ini terdapat beberapa balok hinduk dan juga beberapa balok kanak. Dan sampai depan juga ya, besi yang kami sisakan. Karena nanti di atas saya ini ya, di atas sekarang saat saya berdiri ini, nanti juga akan dilakukan pengedakan. Namun nanti kami lakukan belakangan, sahabat PU, karena masih digunakan untuk gudang bahan. Ada pekil, ada pasir, gitu ya. Makanya kita berikan setekan-setekan besi ini terlebih dahulu. Ada balok hinduknya, kemudian ada balok anaknya yang disusun sedemikian rupa. Semuanya menggunakan besi diameter 13, sahabat PU. Ulir atau depom. Dan bagi aslinya sudah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya. Dan sekilas mungkin bagi yang belum tahu tentang konstruksi balok dari proyek-proyek negara PU adalah seperti ini rangkaiannya. Tiang-tiang perancangnya pakai bambu. Kemudian begesingnya pakai kayu kasuh dan juga refleks 9 mili. Kemudian jenis baloknya. Nanti ke depan kita akan bahas lebih detail tentang jenis besi yang dipakai. Kemudian dimensi baloknya berapa. Di sini hanya penjelasan secara luas dulu ya sahabat PU. Oke, saat ini saya sedang berada di depan dari rumah ini. Kita akan dekat dulu. Rangkaian pembesiannya sudah sampai mana gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini. Di depan ini adalah balok hinduk. Isinya adalah 8 di 13. Kemudian yang tengah ini, yang ada balok ke sini ini adalah balok anaknya sahabat PU. Karena dia tertumpu pada tengah bentang balok hinduknya. Nah nanti kita akan lakukan pengecoran baloknya ini terlebih dahulu. Kami nanti akan menggunakan plat dak lantai dengan bahan bondek dan juga WMS. Diameter 8, polos. Dengan jarak 15 cm pada lapangan. Namun pada tumbuhannya 10 cm sampai tu jarak bagelnya. Oke, kita masuk ke dalam. Di sini ada sebuah bentang balok yang cukup panjang. Sahabat PU, rumah ini memang cukup besar. Rumah ini cukup besar. Nah, berdua di sini. Dari ujung sini ya, sampai ke ujung belakang. Itu adalah balok utamanya, balok hinduknya yang sudah kita rangkai, yang sudah tertumpu pada kolom beton bertulang yang sudah kita buat sebelumnya. Panjang banget sahabat PU. Ini ada dua batang besi utuh yang kita luruskan dari belakang menuju ke depan. Panjang banget. Pada sisi ini adalah balok gantung. Dia tidak ditumpu pasangan dinding di bawahnya. Masih dengan balok gantung. Kemudian, kita lurus lagi. Di sini masih ada tukang besi yang sedang merakit bagel pada kolom. Nah, kemudian di sini adalah balok yang ditumpu oleh dinding di bawahnya. Kemudian, ini adalah sambungan antara kolom dan balok. Dan juga sambungan antara balok alah X dan juga arah Y. Besi pada bagian ujungnya harus ditepuk. Gitu ya. Coba berperhatikan lagi. Ini baloknya panjang banget. Dan nanti kita akan lakukan pekocoran kalau sudah siap semuanya. Sekarang masih berproses perakitan besinya. Kemudian, Begesing-begesingnya, tiang-tiang perancahnya. Dikonstruksi bagian bawahnya. Tiang-tiang perancahnya kami alasi dengan balok-balok. Ini adalah balok induk. Seperti bagian ini. Kemudian, kita pisahkan dengan balok anak supaya bentangnya tidak terlalu jauh untuk menaruh bundeknya nanti. Sahabatku ini, yang balok anak yang kecil ini. Ini induknya, ini anaknya gitu ya. Kemudian, berhubung dinding kita ini, ketebalannya hanya 15 cm. Dan nanti balok kita itu, ketebalannya ada yang 20 cm. Maka, seperti ini ya. Ini konstruksi untuk membuat ketebalan balok sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini rangkaian dari balok induk yang bertemu dengan balok anak. Tuh, ini sahabat BU. Balok yang bertemu dengan kolom. Jadi, cukup rumit sekali. Dan memang harus berhati-hati, sahabat BU, supaya tidak salah susun. Hingga terbentuk sebuah konstruksi beton bertulang yang bagus. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah, di setiap ujung daripada besi, itu harus ditekuk seperti ini ya. Harus ditekuk seperti ini, supaya kaitannya lebih bagus. Kemudian, ini pertemuan antara kolom dan juga balok, sahabat BU. Kemudian, jika pengecorannya dengan menggunakan bondek dan juga Wermes, itu dicor baloknya dulu. Dan nanti bondeknya cukup numpang saja. Dan ini juga terdapat beberapa setekan-setekan besi, yang nanti akan kita kaitkan dengan Wermes. Ini pakai besi diameter 8, jaraknya 50 cm, sahabat BU. Dan panjang besinya adalah 1 meteran, kita tancapkan ke balok. Nanti akan kita tekuk dan kita kaitkan dengan Wermes-nya. Harus dipersiapkan sebegitunya ya. Oke, jadi biarkan kami menyelesaikan susunan dari rangkaian pembesihan ini, sahabat BU. Saya pikir cukup, demikian. Terima kasih telah menonton!